Halo semuanya, kembali lagi di Brand Classroom. Di sisi kali ini, saya akan bahas tentang Newton's Law and Force. So, let's start. Oke, so the first law of Newton, atau biasa kita sebut juga sebagai law of inertia, bunyinya seperti ini nih. Setiap objek akan berada pada kondisi diam, atau juga akan bergerak pada kecepatan yang konstan selama gak ada gaya yang bekerja. Pada objek itu sendiri. Nah, disini saya coba kasih contoh ya. Ada sebuah kotak, di atas sebuah bidang datar kasar, ya sebut aja kayu. Kotak ini punya masa 100 kg, dan faktor gayanya udah digambarkan pada diagram. Kemudian ada orang nih, yang pengen dorong kotak itu. Karena bidang itu kasar, maka kita butuh gaya yang lebih besar dari gaya gesek statis. Ingat ya, gaya gesek statis atau static friction. Disini, pada simulasi, besarnya gaya gesek statis dapat diambil dari nilai μs sebesar 0,5, dan dikalikan dengan gaya normal. Nah, coba kita masukin semua angka, dan kita dapat nilai gaya gesek statis 490 newton. Nah, jadi kalau kita dorong kotak ini sebesar gaya gesek statis 490 newton, teorinya adalah kotak gak bakal gerak. Ya, kita coba ya. Ini kita coba masukin angkanya. Kita coba play, dan ya gak terjadi apa-apa. Nah, kenapa begitu? Baik lagi ke hukum pertama newton. Kalau jumlah gaya yang bekerja pada objek itu 0, maka objek akan tetap diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu artinya tidak berakselerasi. Ya, nah sekarang kita coba kalau kita dorong sebesar 490,1 newton deh. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, kita coba masukin angkanya lagi. Kita coba play, dan ya, nah jalan. Nah, di sini gaya yang diberikan orang sudah mengakomodasi gaya gesek statis dari bidang kasar. Tapi ingat ya, di sini masih ada gaya gesek kinetis, atau kinetic friction force, yang menghambat gerakan balok. Nah, jadi bedanya static friction sama kinetic friction, itu tergantung dari kondisi bendanya. Kalau bendanya diam, kita pakai koefisien mu s, tapi kalau bendanya lagi gerak, kita pakai mu k. Nah, ingat lagi ya, kita hanya pakai rumus ini, kalau bidangnya kasar, ya kalau halus, dia geseknya pasti 0. Nah, berarti kalau objek nih, yang tadinya diam, menjadi bergerak, artinya apa? Dia memiliki percepatan, atau akselerasi. Nah, ini yang dimaksud oleh hukum kedua Newton. Bunyinya kayak gini, sigma f, ya atau jumlah semua faktor gaya, akan sama dengan besar masa objek, dikali dengan percepatan. Nah, satu catatan penting di sini, arah akselerasi harus sama dengan arah sigma gaya dari sistem. Kalau sigma gaya, atau jumlah gayanya punya arah ke kanan, maka objek akan bergerak, dan berakselerasi ke kanan. Logik lah ya. Nah, teman-teman, selain hukum pertama dan hukum kedua Newton, ada lagi nih hukum yang ketiga, yang bunyinya, f action equals to negative f reaction. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ini, ada aksi, ya bakal juga ada reaksi. Kalau di fisika, besarnya gaya aksi, akan sama dengan besarnya gaya reaksi, cuman arahnya berkebalikan, 180 derajat. Nah, gampang ya. Nah, makanya di contoh ini, gambar faktor gaya berat, punya arah ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena gaya berat disebabkan oleh gravitasi, yang arahnya ke pusat bumi, atau gampangannya pasti ke bawah. Kemudian, di sini digambarkan juga, ada pasangan gaya berat, yaitu gaya normal. arahnya berkebalikan dengan gaya berat, dan besar, atau magnitude-nya sama persis. Ini karena mengikuti hukum ketiga Newton. Seperti itu. Oke, dari tadi, kita kan udah ngeliat simulasi dengan gambar faktor nih. Ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, sebenarnya gambar-gambar faktor yang dibuat real-time pada objek, biasa disebut juga free body diagram. Diagram ini, bisa saya bilang intinya inti dari Newton's Law. Karena banyak banget variasi soal yang bisa dibuat. Tapi intinya, kalau kita udah nguasain cara gambar free body diagram, semua akan gampang kok. Cara gambarnya gimana? Pertama, teman-teman, lihat keterangan soal. Bisa lihat masa benda, kondisi permukaan kasar atau licin, posisi benda itu di bidang datar atau miring, dan sebagainya. Oke, teman-teman, sekarang saya akan sedikit review lagi, apa yang udah kita bahas, tadi di hukum 1, hukum kedua, dan ketiga dari Newton. Di sini ada contoh free body diagram dari sebuah emas yang ditaruh di atas bidang kasar. Kemudian bendanya ditarik nih. Coba teman-teman cek tabel gaya dari aksi-reaksi yang terjadi. Di sini digambarkan gaya normal. Oke, gaya normal ini terjadi pada saat benda menyentuh sebuah bidang. Mau bidang datar ataupun miring, gaya normal ini akan selalu muncul. Arahnya gimana? Arah gaya normal selalu tegak lurus bidang permukaan yang bersentuhan dengan benda. Kalau ngikutin gambar di contoh, ya berarti tegak lurusnya ke atas. Nah, kemudian, saya coba bahas juga cara gambar gaya gesek. Oke, gaya gesek ini punya arah yang selalu berlawanan dengan gaya eksternal yang diberikan ke objek tersebut. Ingat ya, selalu berlawanan. Dan seperti yang udah dijelasin sebelumnya, friction force itu terdiri dari static friction force dan kinetic friction force dengan persamaan sebagai berikut. Oke, teman-teman, sekarang saya mau coba kasih contoh lain yang sedikit unik. Sekarang batang emas ditaruh di dinding. Datar, tapi sambil dikasih gaya dorong menuju bidang tembok. Tujuannya didorong apa? Supaya bendanya gak jatuh akibat gravitasi dan ditahan oleh gaya gesek statis. Ingat ya, gaya gesek, bukan gaya dorong, ketembok. Sesuai dengan definisi gaya normal tadi, maka gambar faktor gaya normal akan tegak lurus dari bidang, di mana arahnya akan ke kanan. Nah, semakin besar gaya dorong, kita ketembok. Maka, semakin besar juga gaya normal dan berpengaruh ke gaya gesek statis. Seperti itu. Saya punya contoh yang lain nih teman-teman. Sekarang, kita akan menggunakan faktor analisis dari gaya yang diberikan ke objek. Di sini ada contoh buku ditaruh di meja licin dan ditarik ke kanan atas sebesar gaya F dan bersudut teta terhadap bidang horizontal. Pertama-tama, kita bisa gambar gaya yang paling gampang dulu. Ya, ya gambar gaya berat atau weight yang arahnya ke bawah. Kemudian, sebagai reaksi dari gaya berat akan muncul gaya normal ke atas yang tegak lurus dari meja. Nah, yang kedua, kita sekarang uraikan nih gaya miring yang ke arah horizontal dan vertikal. Teman-teman masih ingat gak konsep trigonometri waktu itu? Bisa cek ke video sebelumnya deh. Kalau kita tutup sudut, kan jadi cos. Dan buka sudut, jadi sin. Nah, maka gaya F eksternal ke arah kanan atau Fx akan senilai F cos teta dan yang ke arah atas atau Fy akan senilai F sin teta. Nah, di sini gambar kita udah lengkap. Oke, sekarang tinggal kita masukin ke persamaan vektornya. Sigma atau total gaya ke sumbu Y menjadi F normal ditambah Fy minus weight. Nah, ingat, kalau gayanya ke atas bertanda positif dan ke bawah negatif. yang terakhir, sekarang kita jumlahin gaya ke sumbu X. Tapi, di sini cuma ada satu gaya yang ke arah horizontal yaitu Fx atau F cos teta. Nah, ini gampang kalau mejanya licin. Kalau kasar gimana dong? Ya, tinggal kurangin aja Fx dengan F friction. jenis gaya yang gesek dipakai yang mana ya? Itu tergantung soal. Nah, hati-hati baca soal ya teman-teman. Soalnya bisa statis atau kinetis. Ya, tergantung soalnya. So, we're going to the next level. Wah, ini keliatannya rumit nih. Ada bidang miringnya. Ya, tapi nggak juga sih guys. Ingat, kita gambar dulu free body diagram baru ngerjain yang lain-lain. Di sini, saya gambar yang paling gampang dulu yaitu weight yang arahnya pasti selalu ke bawah dan gaya normal yang pasti selalu tegak lurus bidang. Ya, ingat ya teman-teman, tegak lurus itu bukan artinya selalu ke atas. Kalau bidangnya miring, ya pasti juga bisa miring. Nah, kalau di sini kita punya sudut kemiringan bidang sebesar teta diukur dari bidang datar, kalau pakai prinsip trigono, maka sudut yang diapit antara gaya berat dan bidang miring pastinya jadi min 90 min teta. Coba deh di cek. Nah, jadi, kalau sekarang weight ini, saya tutup sudutnya, akan jadi miring ke kanan bawah yang searah dengan bidang miring. Dan, kalau saya buka sudutnya, akan jadi miring ke kiri bawah, tegak lurus dengan bidang miring, dan berlawanan dengan gaya normal. Coba dilihat. Nah, di sini gambarnya sudah komplit ya guys. Sekarang, saya kasih waktu sebentar deh, untuk cek dan re-cek lagi gambar. Free body diagramnya sudah lengkap belum. Oke, sekarang gambarnya kan sudah benar. Kita akan coba masuk ke hitung-hitungan. Dari yang paling gampang dulu nih, yaitu nentuin Wx sama Wy. Kalau tadi Wx akan jadi Wcos 90 min teta, dimana dalam matematika nilai ini akan sama dengan W sin teta. Dan, Wy akan jadi W sin 90 min teta. Dan dalam matematika nilainya sama dengan W cos teta. FYI, kalau teman-teman mau tanya nih, kenapa bisa begini? Bisa cek buku matematikanya dulu di bab trigonometri. Oke, baik lagi. Jadi, total gaya yang ke arah y-axis atau di sini berarti tegak lurus bidang miring akan ada F normal minus Wy atau W cos teta. Dan, total gaya ke arah x-axis atau yang sejajar dengan bidang miring cuma ada Wx atau W sin teta ya. Gimana kalau kasusnya bidang kasar? Hmm, ingat, gambar gaya gesek akan selalu berlawanan dari Wx, yaitu di sini ke kiri atas. dan persamaan lengkapnya untuk total gaya ke arah x-axis akan menjadi kayak gini nih. Oke, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian dulu untuk video kali ini tentang Newton's Law and Force. Semoga membantu dalam belajar. nantikan lagi untuk video selanjutnya terutama dalam tutorial soal-soal latihan yang akan saya berikan di link berikut. Oke, see you next time. Bye-bye. selamat menikmati.